Intro SMK Negeri 5 Surabaya merupakan salah satu sekolah kejuruan di Jawa Timur. Tepatnya berada di Jalan Majen Prof. Dr. Mustopo, nomor 167-169 Surabaya, dengan memiliki jumlah siswa sekitar 2.871 murid. SMK Negeri 5 Surabaya memiliki luas tanah sebesar 4,8 hektare. Sebagian dari luas tanah tersebut dimanfaatkan untuk menanam tanaman. Kami melakukan pendataan terhadap tanaman yang tersebar di berbagai titik, seperti lingkungan halaman depan sekolah, lingkungan sekitar jalan kembar, lingkungan teknik kimia analis, lingkungan teknik kimia industri, lingkungan teknik manajemen perawatan otomotif, lingkungan teknik alat berat, lingkungan teknik tenaga listrik, lingkungan teknik elektronika daya dan komunikasi, lingkungan konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, lingkungan teknik fabrikasi logam dan manufaktur, lingkungan greenhouse, lingkungan ruang teori, dan lingkungan belakang halaman sekolah. Kami dari tim inventaris tanaman SMK Negeri Lima Surabaya ingin memperkenalkan 10 program lingkungan berkelanjutan yaitu Yang pertama pengolahan pupuk padat Yang kedua pengolahan pupuk cair Yang ketiga pemanfaatan limbah air AC untuk dijadikan aquades dan air radiator Yang kelima pemanfaatan neceng kondok dan vesos sapi untuk dijadikan biogas Yang keenam penghijauan dan greenhouse Yang ketujuh pembuatan biopori Yang kedelapan pengurangan emisi gas buang Yang kesembilan budidaya ikan lele Yang kesepuluh 3R reduce, reuse, dan recycle Tugas kami di sini melakukan pendataan terhadap jenis-jenis tanaman yang ada di lingkungan SMK Negeri Lima Surabaya Di bagian depan halaman sekolah ada beberapa titik seperti lapangan sepak bola, lapangan voli, dan teknopark Pada bagian lapangan sepak bola terdapat banyak pohon-pohon besar seperti pohon sono, pohon pisang, pohon cemara, dan mahoni Sementara pada titik sekitar bagian lapangan voli dan teknopark Terdapat macam-macam tanaman seperti pucuk merah, gelodokan tiang, pohon palem, dan frukrea Dari hasil pendataan yang kami lakukan pada titik lingkungan depan halaman sekolah Terdapat 27 jenis tumbuhan dengan jumlah keseluruhannya terdapat 532 tanaman Pada bagian sekitar Jalan Kembar SMK Negeri Lima Surabaya Terdapat berbagai tumbuhan seperti pohon juwet, pohon palem, temulawak, daun ungu, bunga pacing, lidah mertua, kencana ungu, dan lain-lain Di bagian lingkungan jurusan teknik kimia analis dan teknik kimia industri Terdapat berbagai jenis tanaman, salah satunya yaitu Pohon belimbing, pohon palem, lidah mertua, daun jarak merah, seri rejeki, puring koi, seri gading, dan gelodokan tiang Dari hasil pendataan yang kami lakukan pada lingkungan sekitar jurusan kimia analis dan kimia industri Terdapat 49 jenis tumbuhan dengan jumlah keseluruhannya terdapat 287 tanaman Pada bagian lingkungan sekitar jurusan teknik manajemen perawatan otomotif dan teknik alat berat Terdapat berbagai jenis tanaman seperti pohon sono, pohon nangka, pohon sawu, pohon mangga, pisang-pisangan, hanjuang, drashina, pohon beringin, seri gading, dan lain-lain Dari hasil pendataan yang kami lakukan pada lingkungan sekitar jurusan teknik manajemen perawatan otomotif dan teknik alat berat Terdapat 25 jenis tumbuhan dengan jumlah keseluruhannya terdapat 238 tanaman Di bagian lingkungan jurusan teknik tenaga listrik dan teknik elektronika daya komunikasi Terdapat berbagai jenis tanaman salah satunya yaitu Palem kipas, singkong gajah, pohon mangga, pohon sawu, tanaman madu, dan pohon jeruk Dari hasil pendataan yang kami lakukan pada lingkungan sekitar jurusan teknik tenaga listrik Terdapat 14 jenis tumbuhan dengan jumlah keseluruhannya terdapat 139 tanaman Sedangkan pada teknik elektronika daya dan komunikasi terdapat 12 jenis tanaman dengan jumlah keseluruhan tanamannya yaitu 105 tanaman Di bagian lingkungan jurusan konstruksi gedung sanitasi dan perawatan Terdapat berbagai jenis tanaman seperti pohon beringin Pohon gelodokan tiang Melati Jepang Zinia Anggun Dan lain-lain Pada bagian lingkungan jurusan teknik fabrikasi logam dan manufaktur Terdapat berbagai jenis tanaman seperti Pisang pisangan atau helikonia Lidah mertua Bunga kamboja Pohon pisang Pohon palem Pohon sono Dan lain-lain Dari hasil pendataan yang kami lakukan pada lingkungan sekitar jurusan teknik fabrikasi logam dan manufaktur Terdapat 21 jenis tumbuhan dengan jumlah keseluruhannya terdapat 520 tanaman Pada bagian lingkungan greenhouse terdapat berbagai macam tanaman Seperti seri rejeki, kaktus, pohon kelengkeng, anggrek, grasina, kamboja, hati ungu, pohon palem, euforbia, dan lain-lain Dari hasil pendataan yang kami lakukan pada lingkungan sekitar greenhouse terdapat 49 jenis tumbuhan dengan jumlah keseluruhannya terdapat 478 tanaman Pada bagian lingkungan sekitar ruang teori terdapat berbagai macam tanaman Seperti hanjuang, palem, lidah mertua, kencana ungu, helikonia, pohon jeruk, pohon mangga, kucuk merah, dan lain-lain Dari hasil pendataan yang kami lakukan pada lingkungan sekitar ruang teori terdapat 41 jenis tumbuhan dengan jumlah keseluruhannya terdapat 675 tanaman Pada bagian lingkungan belakang halaman sekitar ruang teori terdapat berbagai macam tanaman Seperti helikonia, pohon palem, pohon jeruk, gelodokan tiang, pohon mangga, dan lain-lain Itu tadi pendataan berbagai jenis tanaman yang ada di SMK Negeri 5 Surabaya Untuk limba daun yang kering seperti ini, nantinya akan kita olah kembali menjadi pupuk padat Dari hasil pendataan yang telah kami lakukan, diperoleh tanaman sejumlah 4.438 tanaman Sebagian besar dari tanaman tersebut menghasilkan limba daun yang dapat diolah sebagai pupuk padat Adapun selama kegiatan, kami sangat berterima kasih kepada pembeng kami, Ibu Dinas Karena selama kegiatan, kami mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang tidak kami terima sebelumnya Terutama dalam pemanfaatan limba Sekian dari kami, semoga video yang kami buat bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya Dadah! Dadah!